Selamat datang di Beritahu. Berita hangat yang layak kami beritakan untuk kami kasih tahu. Karena kami beritahu. Taiwan siap balas dendam dan akan kalahkan Indonesia. Begini strateginya. Pelatih timnas Taiwan, Yen Shin Chung, akan lebih mewaspadai serangan dari sayap timnas Indonesia jelang leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan segera melakoni leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Thailand. Laga tersebut akan digelar di Sedon Cheng Arena Buring Rem Thailand pada hari ini, Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya modal lebih baik ketimbang Taiwan dalam menghadapi leg kedua ini. Untuk menghadapi timnas Indonesia di leg kedua, pelatih timnas Taiwan, Yen Shin Chung, punya strategi tersendiri. Secara khusus, pelatih yang menggantikan posisi Henry Foon itu akan mewaspadai sisi sayap timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memang punya kekuatan dari sisi sayap. Pemain-pemain seperti Ramai Rumaki, Evan Dimas, dan Irfan Jaya menjadi winger-winger yang kerap menciptakan peluang berbahaya pada leg pertama. Belum lagi, ada bantuan dari fullback timnas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan yang kerap maju ke depan. Oleh sebab itu, Yen Shin Chung akan memberi penjagaan lebih pada sektor ini. Kami tahu Indonesia punya pemain bagus yang bisa masuk ke area pertahanan kami dari kedua sisi sayap. Itu benar-benar terjadi dan kami punya celah di area pertahanan yang menyebabkan lawan bisa mencetak dua gol pada leg pertama. Demikian kata Yen Shin Chung dikutip dari bolasport.com. Di satu sisi, Yen Shin Chung merasa sangat senang karena anak didiknya bisa mencuri satu gol tandang pada leg pertama. Semenjak kami tiba di Thailand, para pemain sudah bersatu sebagai tim. Dengan moral yang bagus, kami berhasil mencetak gol di akhir laga. Gol yang sangat berharga. Kami akan bersiap untuk laga selanjutnya guna mencari kemenangan dan melaju ke babak berikutnya. Demikian kata Yen Shin Chung. Well, demikian beritahu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu.